Mas Ganjar ini kayaknya nesu-nesu. Dulu ngasih nilai 5 atas kinerja Menhan, Prabowo Subianto. Tapi terus kemudian dia ngamuk karena dikasih nilai 16 oleh rakyat yang memilihnya. Apalagi tim TPN-nya yang menggarisbawai apa yang disampaikannya bahwa seharusnya suara Prabowo Gibran ini 0 atau tidak sah untuk dihitung. Timbu pertanyaan, apakah mulai kehilangan kewarasan? Seperti apa yang dituliskannya? Dalam unggahan medsosnya saat beliau mendatangi MK dalam sidang yang terjadi kemarin ini. Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Beliau mengatakan bahwa beliau berusaha untuk menjaga kewarasan yang saya kira memang kewarasan itu akan sulit untuk bisa dijaga jika kita mendapatkan suplai data atau informasi yang kita anggap fakta tapi datang dari sumber yang salah atau datanya ini tidak tepat. Nah, untuk panjangan ini mas yang selalu bilang mendapatkan data, mungkin ini saatnya Anda mengecek data-data yang Anda pegang saat ini. Juga kepada mereka semua yang masih merasa bahwa mendukung 03 dan apakah kalian percaya suara saya segitu? Nah, kalian harus cek data yang sebenarnya. Karena berbicara tentang data, rupanya kedatangan tim ini ke MK itu tidak untuk beradu data tentang jumlah atau diskrepensi antara kecurangan dan kenyataan yang terjadi. Mereka beranggapan bahwa kalau hanya membahas itu, ini hanya akan jatuh kepada MK sebagai mahkamah kalkulator saja. Tapi kembali di sini, dipertanyakan lagi dan lagi jika memang hal tersebut dianggap penuh dengan kecurangan dan tidak mengakui Gibran sebagai calon wakil presiden yang legitimate di sini, maka mengapa mereka mengikuti semua prosesnya dari awal dan protes sekarang ini? Kenapa nggak diprotes sekalian hasil pilihan legislatifnya? Saya kira sih takut sama yang putri. Sehingga apa yang terjadi ini sepertinya memang hadir. Di paparan yang intangible atau nggak terukur. Dan ini sepertinya memang bertujuan untuk menggiring sebuah opini yang ingin disampaikan. Kepada siapa? Nah, kita akan lihat. Kembali dan kembali, yang dipermasalahkan adalah penetapan Gibran. Yang dianggap adalah satu proses nepotisme yang ya jika itu pun sebuah dugaan, maka dugaan tersebut akan sulit untuk dibuktikan karena Gibran pun ini adalah warga negara Indonesia. Dan jika ternyata memang harus ada sebuah peraturan yang melarang adanya hubungan darah dengan presiden yang sedang menjabat, maka harusnya itu pun sudah diperaturkan atau diundang-undangkan terlebih dahulu. Maka kita akan mengetahui bahwa penetapan hukum ini memiliki sebuah korelasi dengan timing yang juga tepat. Dan kita tahu bahwa ini masuk juga ke dalam sebuah taktik politik. Dimana ya time is the essence, titik utamanya ada di situ, dan kita tahu bahwa tidak ada hukum yang dilanggar sama sekali di sini. Timing tidak hanya tentang permasalahan ketepatan atau kesempatan, tetapi juga tanggal saat hukum tersebut diperundangkan. Dan waktu ini menjadi penting, karena jika kalian mengetahui mengubah tanggal dalam sebuah surat perjanjian yang bertanda tangan di atas materai, itu termasuk dalam perbuatan pidana. Maka memang pemilihan tanggal yang tiba-tiba, penetapan yang cepat, saya kira ini bukan sebuah kecurangan, tapi adalah sebuah taktik politik yang jitu. Dan saya katakan mungkin saja terpaksa harus dilakukan, karena plan E-nya tidak terjadi. Kalian bisa cek di video-video saya yang sebelumnya. Lalu jika ini semua memang mustahil untuk dimenangkan, mengapa mereka harus melakukan ini? Saya kira mereka hanya ingin merawat dukungan dari para pendukungnya untuk dibawa menyebrang ke proses yang selanjutnya. Karena nanti masih akan ada pilkada. Dan diperlukan juga untuk perjalanan dan menentukan arah dukungan politiknya. Apakah bergabung dengan koalisi atau menjadi oposisi dalam pemerintahan Prabowo Gibran ke depan. Dan mereka sepertinya sudah tahu bahwa presiden terpilih akan menduduki tahtanya. Dan ini semua tidak akan mungkin bisa dirubah dengan apapun juga. Dan jika harus ada yang disalahkan di sini, bukanlah Pak Jokowi. Tapi tentu saja keputusan dari pusat yang meminta Ganjar Pranoko untuk mengganti perannya dari protagonis menjadi antagonis. Karena kita tahu bahwa mendisasosiasi dirinya dengan Pak Jokowi hanyalah menggali kubur sendiri. Dan suara tersebut adalah sisa suara yang memang ada. Karena menjadi antitesa dari Jokowi itu peran yang sudah diambil oleh Anies dan Muhaimi. Maka ini semua hanyalah akan berakhir dengan kurangnya bukti atau salah kamar. Karena seharusnya tuntutan tersebut masuknya ke dalam Bawaslu. Bukanlah ke Mahkamah Konstitusi. Tapi seperti yang saya katakan, bukan hal itu yang disasar. Ini semua hanyalah target antara dan akan saya jelaskan dalam konten yang berikutnya nanti. Aneh di sini karena jika memang yang diinginkan adalah pembungketan suara ulang. Maka diperlukan banyak sekali bukti yang harus bisa membuat ini semua dapat dilakukan. Karena Indonesia adalah negara hukum, maka ini semua harus diselesaikan juga di mata hukum. Tidak dengan permainan asosiasi atau hal-hal argumentatif yang berdasarkan narasi. Nanti akan seperti apa? Saya lihat akan tetap ada sebuah keputusan. Tapi keputusan ini hanyalah sebuah hadiah hiburan saja. Tidak lebih untuk memberikan sebuah tanda bahwa proses hukum ini telah terjadi. Apakah akan merubah? Tidak. Apakah akan mengubah konstitasi dari siapa yang akan menang dan yang kalah? Tentu saja tidak. Ini semualah yang diharapkan akan menjadi valuasi. Yang akan menjadi currency politik yang akan bisa dibarter atau ditransaksikan setelah semua kegaduan ini usai. Dan kembali lagi dan kembali, hanyalah perkara tentang berapa besar kekuasaan yang akan bisa dibeli dengan valuasi ini tadi. Dan tidak ada yang salah tentang itu, karena memang itulah politik dalam sebuah demokrasi. Dan untuk MK sendiri, saya masih memiliki sebuah harapan diantara banyak sekali keraguan dari masyarakat. Karena kita tahu MK adalah lembaga yang independen. Dan bahkan kemarin memutus tentang penghapusan pasal pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong. Yang saya kira MK, seharusnya diketahui oleh masyarakat, adalah tempat di mana setiap insan warga negara berhak untuk mengajukan keberatannya terhadap sebuah undang-undang yang dianggap merugikannya secara personal tapi juga dapat mewakili kelompok yang sama dengannya. Dan jika hal tersebut menghalangi potensi dirinya atau menimbulkan sebuah pertanyaan, maka siapapun dia, sepanjang dia adalah warga negara Indonesia, berhak mengajukan tuntutan yang akan disidangkan dan akan diputuskan apakah dikabulkan atau tidak. Dan saya kira ini semua masih dalam koridor, tidak akan ada kekacauan. Dan saya pikir ini semua hanyalah sebuah strategi politik untuk membeli waktu menuju penyeberangan yang berikutnya. Ini saya lihat dari tanda-tanda diamnya Bumega dan belum bersabdanya. Sang Ketua Umum ini, sebelum itu terjadi saya pikir tidak akan ada perubahan komposisi yang akan berarti yang patut kita berhitungkan untuk tahap berikutnya dalam perpolitikan di Indonesia. Jika kalian masih di sini hingga konten ini selesai, maka kalian harus subscribe channel saya. Terima kasih atas atensinya dan bagikan ini kepada siapapun yang kalian kira pantas atau harus mendengarnya. Terima kasih, sampai jumpa. Dan salam. Terima kasih, sampai jumpa.